Rasnya emas jelit 8. Aku kemalaman, dan aku ingin menginap di sini, hawa udara sangat dingin. Tolonglah saudara membuka pintu ini, nanti akan kuberikan hadiah buatmu beberapa ceh. Hem, terdengar orang di dalam ruangan itu menggumam. Kemudian pelayan itu membukakan pintu rumah penginapan itu. Setelah Kiai Bo menjelaskan maksudnya hendak menginap di situ, maka pelayan itu membereskan sebuah kamar untuk dirinya. Kiai Bo mengunci pintu kamarnya setelah pelayan itu beres menyediakan segalanya. Dia merebahkan tubuhnya di pembaringan itu dengan perasaan nyaman. Kalau malam tadi waktu berada di luar kamar dia merasa dingin sekali, tetapi sekarang ini justru dia merasa hangat sekali berada di atas pembaringan yang hangat ini. Pikiran Kiai Bo jadi Mila yang memikirkan keadaan suhunya. Biar bagaimana memang perpisahannya dengan Sang Guru itu sangat memberatkan hatinya. Tetapi, dikala Kiai Bo tengah termenung begitu, tiba pendengaran yang sangat tajam telah mendengar sesuatu. Seperti suara tangis seseorang. Hati Kiai Bo jadi terjengkit. Siapa yang menangis di malam selarut ini, pikir Kiai Bo di dalam hatinya. Apalagi setelah Kiai Bo memperhatikannya dia yakin bahwa yang menangis itu tidak lain dari seorang wanita. Tentu saja Kiai Bo jadi tambah asaran saja. Dia merasakan bahwa suara tangisan itu berasal dari kamar sebelahnya. Setelah berdiam sejenak mendengarkan suara tangisan itu Kiai Bo dirangsang oleh perasaan ingin tahunya. Maka dia telah melompat turun dari pembaringannya, dan menghampiri jendela kamarnya. Sesungguhnya Kiai Bo sudah mengantuk bukan main dan perjalanan yang diakukannya itu sangat meleahkan. Namun disebabkan adanya kejadian seperti ini, suara tangisan wanita di tengah malam, membuat Kiai Bo jadi penasaran dan dirangsang oleh perasaan ingin tahu. Dengan sendirinya, mau tidak mau memang Kiai Bo telah melupakan rasa letih dan kantuknya. Dia telah membuka daun jendela, dan kemudian telah melompat keluar dari kamarnya. Dia tiba di pekarangan rumah penginapan tersebut. Keadaan sunyi dan gelap. Dengan berindap Kiai Bo menghampiri jendela kamar sebelahnya. Dia mendengar suara tangisan itu semakin jelas saja. Dan dengan menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat dan menggelantung di langkan. Dia mengintai ke dalam kamar itu. Sesungguhnya Kiai Bo mengerti perbuatan yang dilakukan Ja ini merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Mengintai ke dalam kamar seorang wanita di dalam keadaan selarut malam ini, tentu saja merupakan pekerjaan yang hina dan sangat memalukan. Maka dari itu, mau tidak mau telah membuat Kiai Bo ragu sejenak. Tetapi disebabkan tangis wanita itu, didengar Ja semakin jelas dan menyayatkan hati, akhirnya dia melupakan segalanya dan mengintainya. Ternyata kamar di sebelahnya itu ditempati oleh seorang gadis yang mungkin baru berusia di antara 16 tahun. Kaya Bo yang melihat ini tentu saja terheran, tetapi melihat kedukaan. Yang ada pada diri gadis itu emang memperlihatkan bahwa gadis itu tentunya tengah menghadapi kesulitan yang tidak kecil, dengan sendirinya Kiai Bo jadi bergelantungan di langkan itu agak lama. Setelah berdiam sejenak, dia melihat si gadis menggumam dengan suara yang perlahan. Mengapa kami harus mengalami nasib yang demikian buruk? Mengapa? Dan si gadis itu menangis lagi, tampaknya dia benar sangat berduka sekali, seperti juga dia tengah dirundung kesulitan yang sangat. Dengan sendirinya hal ini merupakan suatu kai yang menghibahkan hati. Kiai Bo yang melihat kedukaan si gadis, telah merasa kasihan juga, dengan perasaan terharu mendengar tangisan wanita itu. Kiai Bo tetap saja berdiam di langkan jendela kamar si gadis. Saat itu si gadis telah bangkit dari pembaringannya, dia melangkah ke arah meja yang terdapat di dekat pembaringan. Hati Kiai Bo tergetar. Karena Kiai Bo melihatnya sebatang pokiam, pedang panjang, berada menggeletak di atas meja itu. Dan apa yang diikwatirkan oleh Kiai Bo memang tepat, karena gadis itu rupanya telah berputus asa. Dia telah mengambil pokiam itu. Kemudian dia awasinya pokiam itu dengan seksama. Kiai Bo jadi mengawasi saja dengan hati yang tergoncang juga, dia takut si gadis menjadi nekat. Hem menggumam si gadis itu di antara suara sendat tangisnya. Jika memang demikian lebih baik aku mati saja daripada harus menderita terus-menerus. Dan membarengi dengan gumamannya itu tampak gadis itu telah mencabut keluar pedangannya. Sinar berkilauan dari pedang itu menyilaukan mata. Dan setelah memandangi sejenak pedang itu, dengan tidak terduga si gadis telah menggerakkan pedangnya. Rupanya gadis itu memang benar nekat. Dia sudah menggerakkan pedangnya itu, untuk menebas batang lehernya sendiri dengan maksud akan membunuh diri. Tentu saya Kiai Bo jadi terperanjat bukan main melihat ini, dia tidak dapat membiarkan si gadis menemui kematian dengan care yang konyol. Maka dengan kecepatan yang bukan main Kiai Bo telah menggerakkan tangannya. Sebutir batu kerikil yang memang telah jambil dia sejak tadi telah melesat. Dan batu itu telah menghantam telak sekali badan pedang si gadis. Terangkik. Tanda petik. Pedang si gadis jadi mencong arahnya, dan membuat niat membunuh diri ini gagal. Dan dia telah terkejut di samping kecewa. Dengan sorot metu yang tajam sekali dia telah memandang ke arah jendela. Saat itu Kiai Bo telah berkata dengan suara ragu. Untuk apa jari menghadapi hidup? Bukankah segala kesulitan di bumi ini akan dapat diatasi? Mendengar perkataan Kiai Bo, si gadis telah mengerutkan sepasang aisnya. Siapa kau tanyanya? Aku sitang, dan bernama Kiai Bo. Bukankah aku memasuki kamar nona? Tanya Kiai Bo. Muka si gadis jadi berubah merah. Namun setelah berdiam sejenak, akhirnya dia telah menganggukan kepalanya. Baik katanya. Dan dia telah membukakan daun jendelanya, sehingga Kiai Bo dapat melompat masuk. Ketika melibat yang telah menyelamatkan jiwanya dari maksud bunuhan diri itu adalah seorang pemuda, tentu saja muka si gadis jadi berubah kian merah. Tadinya dia menyangka orang yang melakukan pertolongan buatnya adalah seorang pendekar atau jago tua. Hal itu disebabkan si gadis merasakan betapa tenaga timpukan batu kerikil itu sangat kuat. Dan di samping tenaga benturannya yang keras itu, menyebabkan pedangnya mencong jauh. Itulah yang telah menyebabkan si gadis menduga orang yang telah mencegah diami lakukan bunuh diri itu adalah seorang yang memiliki kepandayan yang tinggi. Namun siapa sangka, kenyataannya si pemuda tampan seperti Kiai Bo yang muncul. Maka dari itu tentu saja si gadis jadi merasa jengah sendirinya. Kiai Bo telah berdiri di hadapan si gadis. Ketika melihat sikap si gadis yang seperti kemaluan itu Kiai Bo telah bertanya, Siapakah nama Nona yang harum ini? Tanda petik. Aku Syikwa dan bernama Sinlan. Dan kulihat Nona Kwa seperti sedang menghadapi suatu kesulitan. Bolehkah aku mengetahui kesulitan apakah yang telah melanda diri Nona? Tanda petik. Ditanya begitu oleh Kiai Bo, wajah si gadis jadi berubah berduka sekali. Dia juga tampaknya menjadi murung seketika karena, di saat itu pula perasaan duka telah menerjang ke arah dirinya dengan cepat, membuat dia jadi menundukkan kepalanya dalam. Setelah berdiam diri sejenak, dia telah menghela nafas panjang. Dia wasi pedangnya, kemudian mengangkat kepalanya mengawasi ke arah Kiai Bo. Dia tampak ragu. Sedangkan Kiai Bo juga hanya mengawasi saja, karena dia ingin juga mengetahui apakah yang sesungguhnya telah menyusahkan hati si gadis. Setelah berdiam sejenak, akhirnya si gadis telah berkata dengan suara yang perlahan. Ayahku telah dilarikan setan Wieling, menyahuti si gadis dengan suara yang tergetar. Setan Wieling? Ayahmu dilarikan setan, Wieling tanya kak Ie Bo tidak mengerti. Bermacam perasaan heran telah berkecamuk di dalam hati Kiai Bo. Sedangkan wajah si gadis telah semakin murung saja. Dia telah berkata lagi. Ya, apakah kau tidak mengetahui bahwa perkampungan ini tengah dilanda oleh anak buah ratu setan Wieling? Tanda petik. Kiai Bo menggelengkan kepalanya. Aku baru tiba tadi malam kata Kiai Bo. Aku bukan penduduk kampung ini. Si gadis menghela nafas. Pantas. Tanda petik. Mengapa? Setan Wieling. Kenapa dengan setan Wieling? Dia selalu menculik manusia untuk dijadikan anak buahnya. Dan selalu pula setiap manusia yang diculik itu akan mendapat perlakuan yang menyedihkan untuk menjadi warga dari ratu setan Wieling itu. Sungguh setan kasih setan Wieling itu tanya Kiai Bo kemudian. Si gadis mengangguk. Jadi bukan manusia biasa yang menamakan dirinya sebagai setan Wieling tanya Kiai Bo lagi. Si gadis menggelengkan kepalanya. Sungguh hantu, hantu yang sangat menakutkan sekali. Tanda seru. Kiai Bo jadi bengong. Benarkah di dunia ini bisa terdapat hantu gumam Kiai Bo? Si gadis mengawasi Kiai Bo, kau tidak mempercayainya? Tanyanya, Kiai Bo menggelengkan kepalanya tidak. Mengapa? Di dunia masa ada hantu? Kau tentu akan terkejut jika menghadapi kenyataan hantu itu muncul di badapanmu nantinya. Kiai Bo tersenyum sinis. Sayangnya aku tidak bisa mempercayai adanya hantu di dunia ini. Paling tidak ada manusia jahat yang ingin minakuti penduduk kampung ini dengan segala sandiwaranya kata Kiai Bo lagi. Sehingga memberikan kesan bahwa yang dihadapi penduduk kampung ini adalah hantu liar. Tanda petik. Si gadis tersenyum sedih, tetapi aku telah menyaksikan sendiri betapa ayahku telah dilarikan oleh hantu itu. Kami adalah orang kalangan rimba persilatan, karena kami ayah dan anak sikwa adalah penjual silat keliling, dengan sendirinya sedikit kami memiliki kepandaian. Jika orang yang menculik ayahku itulah manusia biasa, setidaknya, walaupun aku tidak bisa menghadapinya, tidak mungkin aku tidak bisa melihatnya. Bagaimana terjadinya? Ayahku telah dikerubungi tiga sosok tubuh hitam, kemudian setelah ayahku diringkus dengan cepat ayahku bersama makhluk itu lenyap begitu saja. Mendengar keterangan si gadis, tentu saja Kiai Bo jadi tambah heran. Biar bagaimana Kiai Bo memang tidak mempercayai adanya hantu bumi ini. Selama tahun demi tahun dia telah tinggal di pegunungan Tian San yang begitu tinggi dan juga jarang sekali ada orang yang berkeliaran di sana. Tetapi belum pernah dia bertemu dengan makhluk halus seperti cerita si gadis. Tentu saja si gadis tampaknya jadi penasaran melihat Kiai Bo tidak mau mempercayai ceritanya. Jadi kau tidak percaya tanyanya? Kiai Bo mengangguk. Ya sayangnya aku tidak mempercayai adanya hantu di bumi ini. Heem, ya, sudahlah kata si gadis yang nampaknya selain penasaran juga mendengkol. Lalu mengapa kau masih berdiam di sini? Tadinya kami ayah dan anak ingin melanjutkan perjalanan esok pagi, namun terlambat. Jadi kalau di kampung ini berkeliaran hantu yang kau katakan itu, tentunya penduduk kampung selain diliputi oleh perasaan takut yang bukan main. Tetapi pelayan rumah penginapan itu tidak merasa takut sama sekali, aku akapun tidak melihat tanda rasa takut pada dirinya, dia yang telah membukakan pintu. Justru itulah, memang di kampung ini hanyalah rumah penginapan ini belaka yang tidak diganggu oleh hantu itu. Tadinya kami menduga bahwa siapa yang menumpang di rumah penginapan ini juga tidak akan diganggu, tetapi siapa tahu, justru penumpang yang menginap di rumah penginapan ini tetap diganggu, tetapi yang tidak diganggu adalah pemilik dan para pelayan rumah penginapan ini belaka. Itulah yang membuat aku terkadang jadi merasa jerry juga, karena aku sering berpikir, apakah pelayan dan pemilik rumah penginapan ini merupakan sekutu dengan hantu itu. Sambil berkata begilu si gadis telah melirik ke kiri dan ke kanan. Seperti juga dia merasa takut dengan ucapannya yang telah diucapkan itu. Di saat itulah terdengar suara tertawa hi, 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 berulang kali. Menyeramkan sekali suara tertawa itu. Wajah si gadis jadi berubah pucat. Hantu itu suaranya tergetar. Tetapi kai ebo lain lagi sikapnya dengan si gadis, sedikitpun dia tidak merasa takut. Malah dia mendengar jelas bahwa itu suara tertawa yang menyeramkan itu berasal dari jendela. Dengan cepat dia telah menjejakan kakinya. Tubuhnya mencelat ke dekat jendela. Dia melakukan gerakan itu dengan gesit bukan main, sehingga tubuhnya bagaikan bayangan. Namun waktu kiai bong telah menerobos keluar jendela, tidak dilihatnya seorang manusia pun juga. Dan dia melihatnya betapa keadaan di luar kamar sepi sekali. Tidak ada seorang manusia pun di situ. Inilah yang mengherankan. Betapa tinggi kepandayan dari orang yang mengeluarkan suara tertawa itu, tidak mungkin lolos dari metu kiai bong. Karena tadi kiai bong telah melompat dengan gerakan yang sangat cepat sekali. Dengan sendirinya, disebabkan adanya kejadian seperti ini telah membuat kiai bong penasaran. Dia telah melompat ke atas genting. Dia mengawasi sekelilingnya. Tetap saja, tidak terlihat seorang manusia pun di sekitar tempai itu. Kesunyian belaka. Kiai bong mi lompat turun, dia melompat masuk ke dalam kamar si gadis pula. Dilihatnya si gadis shikwa itu tengah berdiri dengan wajah yang pucat pias. Tubuhnya juga agak tergetar. Itulah itulah anak buah. Pengikut ratu setan wiling kata si gadis dengan suara yang tergetar. Tetapi kiai bong merasakan bahwa yang telah mengeluarkan suara tertawa itu adalah seorang manusia juga. Cuma saja yang mengherankan kiai bong orang itu tentunya memiliki ginkang yang tinggi. Sebab ginkang yang dimiliki kiai bong bukan ginkang yang sembarangan, namun kenyataannya orang yang mengeluarkan suara tertawa mengejek itu bisa menghilang begitu saja. Tentu saja hal ini membuat kiai bong jadi penasaran sekali. Siapakah orang itu? Sekarang tentunya kau mau mempercayai perihal adanya hantu setan wiling itu tanya kuasin lan setelah berdiam sejenak menenangkan gonjangan hatinya. Kiai bong menggelengkan kepalanya. Dengan bukti seperti itu aku tetap tidak bisa mempercayai bahwa di dalam dunia ini bisa ada hantu keliaran seperti itu. Si gadis terdiam. Begini saja kata kiai bong, nona kua jangan meninggalkan tempat ini. Aku berjanji akan menyelidiki dan membongkar komplotan itu besok pagi. Dan jika memungkinkan, aku akan mencari ayah nona. Bagaimana? Kau setuju. Si gadis ragu. Tetap karena pemuda ini berjanji akan menyelidiki untuk mencari tahu perihal ayahnya, maka dia telah mengangguk juga. Dan lenyaplah keinginannya untuk membunuh diri. Setelah Bep cakap sesat dengan kuasin lan, Kjei bong meminta diri. Dia telah kembali ke kamarnya. Dan selamat menikmati. Dan selamat menikmati. Selamat menikmati.